Jadi terbukti ada benturan kepentingan, dan yang lebih gawat lagi ini tidak dirasakan dengan alasan sudah biasa, dan yang emosi ini, itu bukan hanya orang biasa, bukan mahasiswa, elit, tokoh-tokoh yang tadi disebut itu. Tidak ditemukan Presiden melakukan intervensi langsung? Tidak ada. Terhadap, akhirnya kedua putusan, kasus ini? Tapi bahwa ditemukan ada inisiatif dari dalam, termasuk misalnya... Jika dibuat dalam bentuk film, maka film ini saya yakin akan box office. Dan judul filmnya itu adalah Mahkamah Konstitusi. Oleh banyak pihak, kemudian muncul istilah Mahkamah Keluarga. Begitulah tampaknya adanya di masyarakat. Atas nama media sosial, teknologi, semua hal itu tak ada lagi yang bisa disembunyikan. Dan menyangkut dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu memang luar biasa, masih terasa sekarang. Dan efeknya itu pada psikologis pertarungan calon Presiden. Kita akan berbicara itu dalam kesempatan yang lain. Tapi saya mengundang orang yang mengambil tanggung jawab terbesar, menyangkut dengan putusan itu. Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MK-MK. MK double. MK-nya MK. MK-nya MK. Yang terhormat, orang yang saya hormati Profesor Jimli Asidik. Abang Dah, terima kasih. Yang kedua kalinya, Bang ya. Ah, iya. Yang kedua kalinya. Dulu yang pertama dulu ya. Yang pertama. Tapi belum ada mahkamah-mahkamah. Oh, belum. Iya. Bang, saya harus mendengarkan penonton saya yang meminta Abang diundang. Untuk menjelaskan kepada kita. Memang tampaknya sudah ada beberapa tajangannya Prof di beberapa tempat ya. Tapi mereka tetap berharap Abang hadir di sini. Nah, untuk itulah kita hadir di sini. Kami ingin tahu sebenarnya Prof, bagaimana sejarah MK terus kemudian tentang MK-MK sendiri. Dan pada bagian ini, pernahkah terjadi seperti ini sebelumnya? Ini supaya kita mengantar pada diskusi kita yang saya yakin akan dalam nantinya. Monggo, silakan Prof. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak ini. Saya dengan MK ini punya hubungan sejarah. Saya pendiri 20 tahun yang lalu. Jadi, sejak berdiri MK ini, sering menerima pujian dalam dan luar negeri. Banyak sekali kasus-kasus yang kita putus dalam mengawal konstitusi dan demokrasi di Indonesia. Termasuk dulu yang paling terkenal itu, waktu kami memutus membatalkan Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 tentang terorisme. Terorisme nomor 15 tetap berlaku, tapi yang nomor 16 yang diberlakukan ke peristiwa Bombali, kami batalkan. Itu membuat MK Republik terkenal seluruh dunia. Karena zaman itu, George Bush sedang kampanye global war against terorisme. Jadi memang banyak sekali putus-putus. Nah, maka dalam sejarah ya, MK itu selalu dipuji. MA selalu dimaki. Gitu loh. Itu anunya. Selama 20 tahun. Nah, sampai sekarang Mahkamah Agung sedang terpuru. Hakim Agungnya satu masuk penjara, satu lagi diadili walaupun bebas tapi kan perkara. Satu sekjen, sekjennya sudah masuk penjara. Satu masih diproses. Intinya Mahkamah Agung itu sekarang lagi terpuru. Tapi menurut hasil survei, image kepercayaan publik kepada MK lebih buruk dari Mahkamah Agung. Kenapa begitu? Nah, itu dia. Karena peristiwa-peristiwa akhir-akhir ini. Nah, ditambah lagi dengan kasus terakhir ini. Jadi saya, waduh. Tapi kan juga dalam hal seperti itu selain di Mahkamah Agung, kan di MK juga pernah terjadi, Pak. Itulah. Hakil Mohtar. Tapi tetap tidak lebih buruk dari image Mahkamah Agung. Hakil Mohtar, terus ada lagi siapa dulu, ya Patrialis, gitu kan. Nah, tapi kan naik turun-naik turun tuh. Tapi yang sekarang ini, waduh, repot. Ya, menurut hasil Surpi Kompas itu, image-nya. Nah, yang lebih parah itu dengan kasus terakhir ini. Jadi Mahkamah Keluarga. Jadi kan saya nggak tega ini. Nah, nanti. Prof, nanti kita masuk ke situ. Saya masih di tahap awal. Karena begini, sejujurnya tuh saya itu masih marah sama MK. Oh, gitu. Begini ceritanya, Pak. Wajar, wajar. Ini ada hubungannya dengan yang kita bahas, Pak. Oke, oke. Jadi, secara psikologis saya pribadi, sudah dua kali MK mengecewakan saya. Termasuk yang Abang Adili itu kemarin. Yang pertama itu adalah bagaimana Mahkamah Konstitusi membatalkan undang-undang yang kami bikin. Dimana saya salah satunya. Yang menurut undang-undang di dalam pemilu Bilkada itu politik dinasti. Pernah kita bikin, Bang? Untuk Bilkada maksudnya. Kira-kira kita buat sederhananya begini. Saya lupa undang-undang nomor berapa itu. Yalah, undang-undang. Bilkada ya. Untuk, apa namanya, itu menghalangi dinasti. Kandidat yang boleh maju itu terbebas dari dinasti. Satu langkah ke depan, satu langkah ke belakang, kiri, dan kanan. Maksudnya adalah anak, istri, suami, mertua, tante, segala macam itu. Tidak boleh. Kalau dia mau maju, ada dua syarat. Pertama, dia maju lima tahun setelah si keluarganya tidak lagi berkuasa. Atau, dia maju pada saat itu juga tetapi di daerah yang lain. Di mana keluarganya yang sedang berkuasa tidak bisa atau tidak boleh atau tidak punya kemampuan memobilisasi seluruh resursus politik yang ada untuk membantunya. Itu dulu yang kita bikin, Bang. Dan seandainya itu tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka hari ini tidak perlu ada yang beginian. Abang tidak perlu membuat MK-MK. Eh, dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau anggota DPR kecewa pada putusan MK itu biasa. Cuma yang isu tadi, saya sependapat itu. Kalau seorang yang memahami konteks kebangsaan yang lebih luas, jadi memahami konstitusi itu jangan titik koma. Jadi undang-undang ini bertentangan, titik komanya bertentangan dengan undang-undang salah, titik koma juga. Nah ini jadi masalah. Jadi harus memahami the underlying ideas, moral values di balik teks itu. Dan harus memahami konteks kebangsaan yang luas. Di mana budaya peodal kita masih sangat kuat. Jadi kalau mau merancang pencerahan bangsa ke depan, bagus itu. Malah harus ditingkatkan, bukan hanya pilkada. Iya. Itu. Itu yang sebenarnya. Benar anda itu. Saya ceritakan ini. Setuju, setuju. Abang yang ngajarin saya. Iya, iya. Selama ini kan kita kan. Jadi, saya kecewanya di situ. Waktu itu kami di komisi dibuat. Saya dengan Ganjar nih. Ganjar, Budiman, Sujat, Miko. Oh, kemudian Amus Samil Yusuf. Saya harus menyebut beberapa nama waktu itu. Kita bersepakat. Di dalam bayangan saya waktu itu, sebagai anggota DPR periode pertama, lagi semangat-semangatnya berkonstitusi nih. Lagi idealis-idealis. Lagi idealis nih. Wah, kita bikin sebuah undang-undang yang bagus nih. Iya, bagus itu. Wih, tiba-tiba bang. Dilabrak atau digugat oleh bagian dari dinasti itu. Dan menang bang. Sejujurnya saya bisa berbicara banyak soal itu. Siapa menemui siapa, siapa dapat apa. Saya bisa berbicara banyak soal itu. Tapi sudah diputuskan. Iya. Oke. Nah. Tapi agenda yang Anda impikan itu masih sangat relevan sekarang. Masih sangat relevan. Ke depan. Iya. Kita kan berharap banyak pengambil keputusan itu memahami bahwa salah satu problem serius bangsa kita ini, kalau mau maju, bagaimana kita memodernisasi budaya politik peondal itu. Iya, betul. Dan dampaknya kan kemana-mana bang. Iya. Saya tidak tahu hari ini sudah berapa kami di sini pernah menampilkan catatan dari KPK sih. Dan dari pejabat aparat pendekat hukum yang lain. Sudah 400 lebih pemimpin daerah lokal yang bermasalah secara hukum. Terutama karena dinasti gitu loh kan. Makanya saya bilang, aduh kenapa. Istrinya, ada yang dua istri, masing-masing ikut. Kalau saya tidak salah ke diri itu. Yang terakhir kan itu suami istri itu di Kutai Timur. Suaminya bupati, istrinya Kutai DPR. Dapatlah dia kan gitu. Nah hal seperti ini. Tapi ternyata dibatalkan. Saya sejujurnya bang sakit hati dengan itu. Iya, iya. Artinya setidaknya saya melihat pada diri saya, saya si anak siapa saya ini kan. Bisa masuk di dunia politik dengan berusaha, bertarung ya kan. Tiba-tiba ada orang yang datang begitu saja. Oke itu satu hal. Nah kembali ke apa namanya putusan abang. Masuklah putusan ini. Dan ributlah sampai sekarang. Yang kata abang tadi itu membuat maruahnya makam konstitusi itu tetap tergelus. Iya kan. Bahkan kalah dari makam agung. Tolong ceritakan ke kita bang. Mekanisme pembentukan majelis kehormatan makam konstitusi itu sebenarnya pada level mana harus dibentuk? Memang sudah layak dibentuk pada kasus ini ya? Ya sebenarnya kalau di ketentuan undang-undang itu memang sudah diatur. Dulu namanya Dewan Etik. Sekarang diharuskan membentuk majelis kehormatan mahkamah konstitusi yang bersifat permanen. 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 Sampai ada laporan. Laporan pertama itu bulan Agustus oleh Profesor Deni. Tapi tetap nggak dibentuk juga. Kenapa ya? Nah padahal sudah ada peraturan MK-nya. Saya nggak tahu. Jadi sampai bulan Oktober, September akhir, saya dihubungi. Saya bilang, ya nggak usah saya lah. Saya kan dia di PD. Nggak enak ini. Walaupun saya nggak nyalur lagi. Tapi jadi masalah nanti. Oh mereka mendesak saya karena saya ini mantan ketua MK. Ya benar juga sih. Kalau bukan ini kan masalah ketua. Kalau bukan mantan ketua, susah juga ya. Akhirnya dijelaskan bahwa ini hanya ad hoc. Ya sudah, kalau gitu saya. Nah baru dibentuk. Nah mereka udah milih saya itu sebulan. Saya sudah dikasih tahu. Tapi SK-nya baru 30 hari kemudian. Mereka itu siapa bang? Iya ini sembilan hakim itu sepakat minta saya dalam rapor pleno. Oh jadi artinya MK-MK itu orang-orangnya itu dipilih oleh hakim yang pas sendiri? Mereka bersepakat meminta saya, Pak Bintan. Lalu sudah disepakati. Baru mereka tentukan siapa yang dari dalam. Nah jadi akhirnya kita dilantik lah gitu kan. Ya saya bismillah karena tanggung jawab sejarah yang tadi saya bilang. Jadi puncaknya itu bulan Oktober itu. Waduh segala macam meme gitu kan. Nah tapi sesudah kita putus. Alhamdulillah mudah-mudahan agak reda walaupun tidak langsung ya. Pelan-pelan. Apalagi sekarang sudah ada pengesahan. Capres 3. Lalu sudah ada nomor urut. Saya rasa ini sisa-sisa yang masih belum selesai ini itu akan pelan-pelan ya. Dia akan sampai bulan Desember. Nah mudah-mudahan semuanya akan fokus untuk bulan Februari. Tapi tampaknya tidak seperti itu Prof. Karena ada komunitas masyarakat yang memilih untuk tetap fokus pada bagian ini. Terutama sekali mereka-mereka yang bergerak di wilayah non-politik. Toko masyarakat, budayawan, segala macam. Salah satunya ya orang yang kita hormati ya. Bunawan Muhammad telah bersikap. Dan sampai menangis di sebuah acara. Kenapa begitu? Karena kata mereka dan beberapa bagian saya setuju bahwa ini sangat-sangat mencederai. Maka ketika Pak Prof. Jim Lee memutuskan seperti itu, sebagian luka itu, itu bisa terobati. Tapi bagi mereka, itu tidak cukup untuk menyelesaikan problem di masa depan. Sebab ternyata putusannya itu ada. Seorang ahli politik dari Australia, Greg Barton, itu pernah duduk di sini. Mengatakan bahwa masalahnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi ini hanya menguntungkan satu pihak. Itu perdebatannya di ruang publik. So, saya ingin Pak Prof menjelaskan kepada kita, monggo silakan Prof digunakan forum saya ini untuk menjelaskan bagaimana proses-proses pengambilan keputusan yang Abangda lakukan itu. Karena saya yakin berat sekali. Ya, sebetulnya enteng aja. Cuma kalau mengenai putusan, memang sebaiknya saya tidak bahas lagi. Itu kan sesudah kita putus, bukan milik kami. Sudah milik publik. Ada yang pro, ada yang kontra biasa. Itu pasti, Bang. Tapi maksud saya begini, ada banyak hal yang orang-orang ingin tahu. Coba tampilkan. Ada bagian yang, kalau saya tidak mengerti, apakah Abang punya akun di X dulu namanya Twitter? Oh iya. Oh itu rame sekali gitu ya. Banyak. Sangat. Salah satunya itu begini, Bang. Ini loh, pada poin sembilan dari putusan Abang. Hakim terlapor, terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan putusan nomor 90, garis miring PUU, garis datar 21 ya, angka Romawi, dan garis miring 2023. Sehingga melanggar sabta karsa utama prinsip independensi penerapan angka 1, 2, dan 3. Pertanyaan mereka, dan saya setuju dengan pertanyaannya, seperti apakah ruang intervensi itu dibuka, dan siapa saja yang melakukannya. Ini poin yang sangat penting, Prof. Ya, tapi kita sudah dengar semua, para pelapor, ada saksi, ada ahli juga, walaupun tidak semua mengajukan ahli karena saya batasi. Oke. Ya kan, diantara pelapor itu profesor-profesor juga. Jadi, yaudah kalian sudah lebih ahli dari ahli, yaudah nggak usah lagi lah. Karena kita waktunya pendek. Ya, kami diberi tugas 30 hari. Tapi ada agenda perubahan pasangan calon, itu hanya boleh tanggal 8 paling terakhir. Oke. Dan tanggal 13 kemarin disahkan. Jadi, karena begitu, ada permintaan untuk putusan provisi, supaya KPU jangan jalankan dulu ketentuan putusan MK, saya bilang bukan begitu caranya. Kita percepat aja putusan kita ini. Nah, tanggal berapa maunya? Kalau tanggal 8, yaudah kita bikin tanggal 7. Nah, maka tanggal 7 kita putus, sehingga tidak semua ahli kita kasih kesempatan. Yang penting semua sudah dapat kesempatan bicara, nyampaikan bukti, lisan, tertulis, termasuk 9 hakim kita panggil semua. Satu persatu. Dan juga panitra. Nah, jadi banyak sekali yang kita kumpulkan informasi itu, tentu tidak perlu dikemukakan semua. Tidak boleh juga. Yang penting kami sudah dapat bukti, bahwa ini pelanggaran berat. Nah, gitu. Bahkan bukan hanya Pak Anwar Usman yang melanggar. Semua hakim itu sendiri-sendiri. Ada salahnya. Para lever tertentu. Itu dia. Nah, makanya ini ya putusan pertama dalam sejarah manusia. 9 hakim dilaporkan semua, 9-9-nya kami beri sanksi semua. Tidak ada dalam sejarah baru kali ini. Nah, dengan tingkatnya masing-masing. Nah, yang paling berat tentu ya Ketua Pak Anwar Usman. Karena dari 21 laporan, 15 untuk dia sendiri. Wah, dengan segala macam. Nah, kita temukan, ya kan. Intervensi itu tidak selalu harus inisiatif dari luar. Bisa juga dari dalam. Ya kan? Nah, itu termasuk membuka ruang untuk independensi. Padahal, selalu saya jelaskan. Gedung MK itu 9 tiangnya. Maksudnya hakim itu 9 itu. Pilar, tegaknya pilar konstitusi, ada di independensi setiap hakim. Nah, jadi nggak boleh dikasak kusok, saling pengaruh-mempengaruhi, lalu kemudian membuka ruang untuk... Dan itu memang terjadi? Di internal dulu nih? Ya, iya. Tapi kan tidak semua harus dibuka. Nah, yang penting sanksi sudah kita catuhkan. Mudah-mudahan jadi pelajaran. Yang paling ideal itu diberhentikan dari anggota. Tapi, menurut peraturan PMK, ini harus ada banding. Berarti putusan kami, ya kan, jadi bisa dimentahkan. Oleh banding yang orang-orangnya akan diangkat oleh ketua sendiri. Nah, ya kan? Nah, jadi supaya ini tidak berlarut-larut, waktu tidak banyak, kita ambil putusan. Bahwa ini tetap dia diberhentikan, tapi dari anggota. Bahwa dia merasa malu, lalu mengundurkan diri, itu soal ini. Tapi ternyata dia agak melawan itu. Ya, Bang. Kita akan bahas bagian itu pada bagian akhir dari diskus kita. Mohon izin, Abang Da. Saya harus mewakili pikiran publik di sini. Menyangkut soal itu. Karena kenapa? Ada pihak yang tampaknya telah tertuduh secara ekstrim. Bahwa intervensi itu dilakukan, salah satunya adalah pihak istana. Kadang-kadang saya berpikir, fair nggak sih kita berpikir seperti ini kan gitu. Jadi ini forum saya ingin gunakan untuk mengukur kita punya masing-masing kredibilitas untuk menilai ini. Sekarang ini kan yang beredar di publik itu ada intervensi dari istana. Bahkan sudah ada keluar nama nih. Ya kan? Dimana adalah menteri utama dari pemerintahan Pak Jokowi yang disebut melakukan itu. atau mengambil inisiatif untuk itu. Kita harus belajar bagaimana bernegara. Abang sekali lagi mengajarnya saya banyak hal seperti ini. Itu yang orang pengen tahu. Intervensi seperti apa sih, Abang Da? Ini kalau dalam politik tuh banyak kiraloginya. Jadi ilmu kira-kira. Dan itu biasa. Kalau udah menyangkut persaingan, pertarungan politik, kita harus hati-hati. Jadi kalau tidak ada fakta yang nggak bisa kita tuduh. Apalagi menyebut enam orang. Tapi di kalimat itu, membuka ruang. Itu kan. Tidak mesti ada inisiatif dari luar. Itu kan. Ruang terbuka itu bisa dari dalam. Nah. Jadi kita sudah temukan ada fakta-fakta membuka ruang. Nah. Itu banyak. Contohnya itu. Tidak selalu urusannya itu dengan istana. Ah, itu dia? Kalau itu, itu kita tidak dapat bukti itu. Oh, jadi izin, Bang. Saya ingin memperjelasin. Apalagi ada isu. Ada uang beredar. Enggak ada, kita dapat itu. Ya, ini saya harus mengulanginya. Memirsa karena ini menyangkut dengan kredibilitas orang. Iya. Apalagi Presiden ya. Iya. Bahwa tidak ditemukan Presiden melakukan intervensi langsung. Tidak ada. Terhadap akhirnya kebua putusan. Kasus ini. Oke. Tapi bahwa ditemukan ada inisiatif dari ya, dari dalam termasuk misalnya ketua begitu perhatian mengenai pencabutan perkara. Jadi pembatalan pencabutan perkara. Padahal ini kan urusan teknis administrasi mestinya. Nah. Ini urusan panitra. Iya. Berarti dia punya kepentingan. Nah, misalnya gitu loh. Dia ngambil inisiatif terlalu jauh. Terlalu teknis. Tapi kalimatnya itu tadi itu mengatakan begitu abang. Itu coba lihat. Hakim terlapor terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi dari pihak luar. Ada kata dari pihak luar. Banyak. Termasuk misalnya misalnya ada hakim bicara di luar pakai baju hitam. Iya kan? lalu yang kedua di apa namanya di tempo. Oke. Detil sekali perdebatan bagaimana ada yang berdiri. Itu dari mana taunya. Kecuali ada bocoran di dalam. Itu contohnya itu. Nah. Jadi itu sebabnya kita karena kita tidak temukan siapa yang bertanggung jawab ini. Ya kita cuma duga-duga. Pasti siah. Pasti. Tapi kan tidak bisa kita. maka kita kasih sanksi semuanya. Itu contohnya. Jadi intervensi dari luar itu ya tidak harus dalam makna kasih uang atau apa. Iya kan? Jadi bisa inisiatif dari dalam. Gitu loh. Misalnya waktu sesudah diberhentikan ada berita bahwa dia mau ketemu dulu keluarga. Kenapa hubungannya dengan keluarga? Lalu orang kan menduga-duga ini ketemu Presiden Jokowi padahal tidak itu. Ini kan soal sense of ethics yang agak rendah. Kalau bahasa Jawanya orai soru mongso. Gitu loh. Jadi tidak usah ditapsirkan terlalu jauh. Enggak. Enggak ada bukti itu. Tapi kan boleh dong publik berpikir seperti itu. Itulah namanya kiralogi tadi. Termasuk Dr. Paisal Akbar itu terlibat juga dalam kiralogi. saya akhirnya mengambil saya akhirnya harus mengambil inisiatif untuk memastikan informasi itu kan. Oke. Nah. Termasuk juga soal uang itu enggak ada ya? Artinya tidak terbukti. Bukan tidak ada. Tapi tidak terbukti. Tapi kita udah dengar. Kita ngecek juga. Enggak ada itu bukti. Termasuk ilmu kiralogi juga itu. Begini. Kalau orang sudah tidak suka itu ada saja. Ke sana kemarianunya. Gitu loh. Nah. Jadi kita harus mengawal image harus mengembalikan kepercayaan publik. Ini kan berat. Jadi tidak semua kemarahan publik itu benar. Tidak semua kemarahan publik benar. Dan kemarahan publik itu tidak boleh dijadikan rujukan mengambil keputusan. Kalau hadis Nabi Muhammad bilang kalau kamu lagi marah jangan sholat. Sholat aja enggak boleh. Disuruh ngambil buduk. Ngambil buduk. Jadi enggak usah sholat. Enggak boleh sholat. Jadi supaya dingin dulu tugas kita itu mendinginkan ketidakpercayaan. Gitu. Pemilu sebentar lagi. Gitu kira-kira. Oke. Kita terima tausia seperti biasanya. Sebelum saya meninggalkan poin ini masih ada satu bagian yang tampaknya ini memang menjadi apa inti dari problem bahwa keputusan makamah konstitusi yang Pak Prof adili melalui MK-MK itu itu ternyata ya ini kira logi juga bukan kira logi lagi kira apa ya ya kira kasus lagi-kira gitu ya itu dimana ternyata ada orang yang diuntungkan tanda petik dalam hal ini adalah Mas Gibran anak muda hebat yang sudah menjadi pemimpin Solo beberapa tahun bagaimana kira-kira kita harus mengelola situasi ini agar kemudian kita bisa fairbank baik terhadap putusan yang Abang ambil juga kepada hakim-hakim yang ada di sana dan terutama sekali kepada keluarga Pak Presiden karena hari ini keluarga Presiden ya termasuk juga Ketua Mahkamah Konstitusi di dalamnya karena memang ada keluarga itu menjadi pihak yang berada dalam posisi yang sangat sulit ya jadi jadi memang kita bedakan dulu antara keputusan berkenaan dengan kebijakan aturan main dengan adanya benturan kepentingan oke nah yang kami tangani yang kedua ini jadi terbukti ada benturan kepentingan oke dan yang lebih gawat lagi ini tidak dirasakan dengan alasan sudah biasa gitu loh oke bahkan dikutip dari zaman saya ada benturan kepentingan waktu kami memutus undang-undang KY waktu kami memutus pasal 50 undang-undang MK yang maknanya MK memperkuat diri sendiri ya tapi kan bukan pribadi oke nah jadi jadi itu menjadi alibi untuk menggambarkan praktek benturan kepentingannya sudah biasa ini tidak benar nah jadi kami bertiga majelis kehormatan harus menyatakan yang benar-benar yang salah-salah nah gitu ya itu satu nah yang kedua soal aturan main tadi kan banyak diantara lapor itu menuntut supaya MK-MK membatalkan putusan MK dalam perkara 90 oke nah saya itu tidak bisa karena kami ini hanya menegakkan kode etik bagi perilaku hakim tidak sampai ke arena itu tidak sampai ikut campur dalam membuat keputusan gitu loh tapi sebenarnya itu itu karena abang juga sebenarnya yang membuat kita jadi deg-degan gitu menunggu abang ngomong begini putusan ini akan berpengaruh terhadap pencalonan itu yang kita baca gitu kan wow apa sih ada beberapa pihak mengatakan oh sur juga itu kalimat dari wartawan enggak begitu saya bilang abang ngomong apa saya bilang begini karena ini tanggal terakhir kesempatan untuk berubahnya pasangan calon itu tanggal 8 oke maka kita bikin putusan tanggal 7 saya persilahkan profesor dokter yang 5 kali botak untuk meyakinkan kami bahwa akibat dari pelanggaran kode etik putusan MK bisa kita batalkan nah contohnya yang dijadikan alasan oleh profesor Deni Indrayana dia bilang waktu saya ketua di KPP dulu ada putusan kode etik penyelenggara pemilu di Jawa Timur yang berakibat kepada pencalonan dari Hopipa oke nah gitu artinya maksudnya bisa ini nah gitu nah di dalam putusan sudah kami jelaskan lain karena keputusan KPU yang dibatalkan gara-gara pelanggaran kode etik itu kan perintah di KPP itu menyangkut soal norma namanya kalau dalam hukum concrete and individual norm menyangkut hasil dari pilkada itu nah itu beda kasusnya dengan putusan MK kalau putusan MK ini menyangkut aturan main norma umum oke dia sudah diatur di konstitusi dan juga di undang-undang meskipun di undang-undang kekuasaan kehakiman ada pasal yang mengatur kalau hakim tidak mengundurkan diri putusannya tidak sah itu pasal 17 ayat 6 tapi ini undang-undang berlaku umum untuk semua hakim kecuali yang secara khusus sudah diatur nah kalau di MK itu ada undang-undang MK sendiri dan juga ada aturan konstitusi yang lebih tinggi bahwa putusan MK itu final gitu loh nah karena ini menyangkut aturan main jadi itu sebabnya DPR dan MK itu oleh Hans Kelsen ya penggagas pertama perpasung segeri stop di Austria dua-dua disebutnya legislator nah cuma yang satu negatif legislator parlement itu positif legislator misalnya anggota DPR sudah memutus undang-undang tiba-tiba ketangkap tangan batal gak pansusnya itu tangkap tangan masuk penjara semua apakah itu berakibat kepada undang-undang tidak undang-undangnya udah sah dalam 30 hari tidak diteken oleh presiden pun harus diundangkan nah itu contohnya karena ini menyangkut norma umum beda dengan peradilan pidana mengadili orang oke peradilan ton itu mengadili keputusan administrasi pengadilan agama menceraikan orang beda ini judicial review menyangkut norma umum sama dengan DPR ya kan undang-undang sudah disahkan DPR berlaku tapi dalam kasus ini saya tentu saja menerima pikiran itu harus menerima sebagai sebagai orang yang pernah membuat banyak undang-undang tentu saja seperti itulah cerita aja lagi-lagi sebenarnya ini kan ilmunya Pak Prof tidak kita pakai ini kan tetapi pada kasus ini ada banyak problem ada banyak pertimbangan yang orang berharap Pak Prof pikirkan termasuk ketika keputusan itu diambil menyangkut soal pimpinan nasional meskipun hanya Wapres atau Cawapres masih Cawapres sekarang tetapi itu adalah posisi warga negara luar biasa yang dalam ilmunya Prof kepada saya yang saya pahami adalah ini warga negara luar biasa yang tidak bisa dijangkau dengan undang-undang biasa nah itulah kemudian banyak orang memprotes apalagi melihat bagaimana mekanismenya ada orang mengatakan begini bisakah Pak Prof Jim sebagai ketua MK-MK melihat hal di luar dari apa yang apa yang jelaskan tadi dengan mengikuti logika-logika yang ada dengan melihat progresivitas yang terjadi dalam masyarakat kita ambil sikap dong ya itu itulah yang dibahas dalam sidang oke itu 15 guru besar saya tantang silahkan keluar teori-teorinya mana yang botol lima kali tapi tidak ada yang meyakinkan gitu loh nah yang meyakinkan saya malah ada mahasiswa mahasiswa dari Sumatera Utara ya enggak mahasiswa Pakota Sukum Universitas NU oke dia tidak mempersoalkan putusan MK tapi tapi dia mempersoalkan undang-undang pemilu yang barusan berubah karena putusan MK nah itu lain jadi objek tumlitis objek perkaranya bukan putusan MK yang sudah final dan mengikat tapi undang-undang yang berubah sesudah putusan MK ini kan legislatur juga nah maka dia persoalkan ini pasal mengatur mengenai calon usia ini ini bertentangan dengan konstitusi dia bilang kan begitu tapi dengan catatan saya minta yang mereksa perkara nanti tidak termasuk Anwar Usman cukup 8 orang karena di dalam undang-undang kekuasaan kehakiman pasal 17 ayat 1 itu ada namanya hak ingkar jadi pihak yang berperkara boleh dia ingkar untuk diadili oleh seorang hakim maka kalau komposisinya cuma 4 bisa berubah itu bisa berubah pendapat 8 orang itu nah jadi saya puji ini cara yang benar untuk mengubah ya ketentuan mengenai syarat usia capres cuma kalian kenapa telat karena saya bilang sebentar lagi sudah nah terbukti mereka sudah disidang perkaranya nomor 141 sudah sidang pendahuluan tapi itu kan baru sidang pendahuluan sudah datang hari Senin Senin itu sudah ada pengucapan sumpah Senin sorenya sudah penetapan paslon resmi oke selasa malam sudah nomor urut jadi kalau pun berubah itu undang-undang ya harus berlaku untuk 2029 karena tahapannya udah jalan jadi tidak untuk yang sekarang tidak untuk yang sekarang dan ini penting ya meskipun kita suka tidak suka kita ini harus belajar gitu inilah mekanisme bernegara kita tidak suka tapi ya begitu nah akhirnya nanti yaudah tiga bulan lagi you gak usah pilih you gak suka kan gampang sekali ya kan bahwa ini jadi pelajaran iya tapi akhirnya kan kita ini harus move on gitu loh ada yang kecewa biasa aja ini permainan hidup ini bernegara itu iya bang gitu loh tapi kita harus mengawal supaya ada kualitas dan integritas dalam mengambil keputusan maka kita udah putus gitu loh ya ya gini bang sebagai orang yang realistis tentu saja saya saya setuju itu dan ya apalagi tidak punya pilihan seperti itulah tetapi yang sebenarnya yang orang apa namanya ini pikirkan itu adalah Pak Akbar itu undang-undang bikin DPR itu itu banyak yang demo selalu itu harus tidak puas orang tidak puas iya kan gak maksud saya biasa aja yang saya maksud begini Bang salah satu produk dari reformasi 98 itu itu adalah MK ya dimana kemudian seluruh model siksak model-model belangsatan kita bernegara itu dengan hadirnya MK sebagai produk reformasi itu itu tidak terjadi lagi lah ini baru masuk pada tahun 20 20 kita lebih lebih Bang ya 22 atau 23 ya 2023 jadi 20 tahun 20 tahun itu 2003 dulu ya itu kan berarti kok terlalu cepat kita melupakan apa namanya kesepakatan itu MK nya 2003 tetapi kan reformasinya kan tahun 1998 idenya masuk 2001 2001 gitu kan maksud saya ini ini masih bagian dari produk dari tuntutan pada reformasi itu lah ini belum cukup 25 tahun atau baru 25 tahun kok kita sudah lupa pada bagian itu maka ada pertanyaan orang ngapain kita reformasi kalau kayak begini ternyata sama saja maka kemudian orang mempersoalkan kenapa MK itu menjadi seperti ini untunglah ada abang bisa sedikit mengobati luka itu kan tapi kan lagi-lagi gugatan saya dari tadi ini adalah seharusnya kan tidak terjadi seperti ini apalagi abang bilang tadi ya sudah ada yang mahasiswa yang cerdas dari universitas NU tapi gak bisa terjadi nanti untuk ini itu nanti untuk 2029 sementara ada orang yang berharap itu berlaku sekarang gitu kan banyak yang minta begitu banyak ya dengan segala emosinya ada yang datang juga sama abang dan yang emosi ini ya itu bukan hanya orang biasa bukan mahasiswa elit tokoh-tokoh yang tadi disebut itu dan bahkan semua ketua partai dak diduk kenapa begitu menunggu menunggu putusan gitu karena khawatir bisa berubah kompunis ini ya kan ya saya biarin aja biar agak dramatis sedikit nah itu penting untuk pendidikan pendidikan iya kan jadi jangan kita buru-buru makanya sengaja tanggal 7 kita putus oh seneng semua kan tidur semua tapi kalau anda tidak bisa meyakinkan kami bertiga tentang kewenangan majelis kehormatan yang seharusnya hanya menegakkan kode etik bagi perilaku hakim itu anda minta sekaligus membatalkan putusan MK tolong dijelasin contohnya di dunia dimana sebenarnya sebenarnya apa itu majelis MK-MK itu sebenarnya oke-oke saja kalau ada argumen yang cukup itu maksud saya kami kan terbuka saja nah bahkan sampai satu hari itu terpaksa saya puji-puji bolak balik itu masih ini yang benar cukup sudah telat kenapa gak dari awal putusan langsung diajukan masih bisa saya bilang nah gitu kenapa memang kenapa harus ada memang waktunya gak boleh gak prosedurnya kan dia sidang pertama dulu ngecek baru kemudian itu kan sudah hari Jumat nah Senin pengucapan sumpah mana-mana sempat gak sempat prosedur beracaranya gak sempat padahal sebenarnya itu kalau mahasiswa gugatan atau permohonan dari mahasiswa itu lanjut itu bisa berubah bisa karena 4-4 kan nah yang perkara sebelumnya kan ditolak nah sesudah Pak Anwar Yusman ikut jadi dikabulkan 5-4 jadi jadi memang nah itu serius itu ini ada lagi ada lagi yang mengajukan tapi kan sudah anti klimat mengajukan uji formil tapi tetap dia menilai putusan itu gak bisa Prof terakhir bagian ini ada dua hakim yang putusannya itu apa sikapnya itu apa namanya itu boleh ya alasan berbeda alasan berbeda dia mengabulkan tapi dengan alasan yang berbeda berbeda harus gubernur apakah logika itu bisa dipakai jadi begini ceritanya sudah kami cek itu dan ini memang harus diperbaiki juga jadi mereka membuat keputusan tolak atau kabul itu dulu maka dapat 5-4 sesudah dapat 5-4 kabul 5-4 baru mereka merumuskan putusan alasannya apa jadi 3 orang alasannya A yang 2 orang alasannya B dan yang 4 yang menolak itu gak ikut lagi dalam perumusan nah itu berbeda di jaman saya dulu gak begitu jadi putusan itu termasuk yang tidak setuju ya ikut merumuskan kenapa ada perbedaan SOP di masa abang dengan sekarang nah itu dia makanya saya bilang waduh ini benar-benar ini gak boleh begini makanya kita kasih teguran semua nah jadi seandainya mereka tetap bersembilan kan tahu pendapat mana yang disenting mana yang konkuren konkuren itu setuju dengan kesimpulan tapi alasannya berbeda kan banyak yang menilai loh ini yang mengabulkan cuma 3 orang dong dari 9 gitu jadi yang 2 itu tetap mengabulkan tapi alasannya bukan kepala daerah tingkat 1 tapi provinsi ini masuk akal juga tapi sama-sama mengabulkan itu dia orang-orang merasa bahwa sebenarnya ada unsur pranknya disini anak buddha bilang pranknya gitu saya setuju tapi begini saya tidak setuju tapi setuju gimana dong kalau kayak gitu tapi ya begitu lah maka itu termasuk yang kami kritik juga saya ingatkan tidak begitu kita ini bersembilan sembilan tiang pokoknya ya atau tidak hitam putih wali songo gitu loh oke kalau memang ada perbedaan pendapat ya akhirnya ya harus 5-4 gitu tapi gak selalu harus 5-4 kita musyawarah musyawarah itu debat substantif dan dalam kasus ini yang 4 itu yang menolak itu sudah tidak ikut lagi itu dia mestinya tetap ikut nah tapi dalam merancang putusan itu sudah apa jadi itu saya rasa perlu dikoreksi juga ke depan jadi kalau 5-4 apa putusannya itu disepakati dulu baru baru puting kan begitu jadi cara ngambil keputusannya itu penjelasannya jadi mereka putuskan dulu menolak atau mengabulkan ternyata yang mengabulkan ada 5 walaupun alasannya beda nah gitu kira-kira ini soal cara mengambil keputusan mudah-mudahan ke depan banyak yang mereka pelajari nanti di masa abang dulu sebagai ketua MK gak ada yang beginian ya disenting opinion sering tapi tidak begini disenting opinion itu berarti kan menolak ya nah disenting opinion itu pendapat yang berbeda kalau yang ini menolak mayoritas dia mengabulkan misalnya begitu kalau yang mayoritas itu mengabulkan dia menolak nah itu sering karena disenting opinion itu di Indonesia itu dalam praktek dimulai oleh peradilan Niaga tapi belum terkenal ya kan karena peradilan hanya pengusaha aja jadi sesudah dipraktekkan di MK mulai 2003 jadi sampai sekarang nah itu jadi wujud pertanggung jawaban publik terhadap isi putusan pengadilan nah itu penting itu disenting opinion tapi bukan berarti disenternya itu ya harus dipisah jadi kalau merumuskan putusan ya harus sama-sama itu dia harus sama-sama kita apa ya bingung ini saya sebagai pernah membuat undang-undang merasa ini sebenarnya apa putusan menyangkut soal itu setuju tapi tidak setuju atau dibalik tidak setuju tapi setuju kan itu tadi kan boleh tapi harus gubernur ya kan ada banyak pengembangan lah cerita soal itu tapi menjadi tidak menarik ya sebenarnya kalau ini gubernur saja kan gak ada masalah konflik kepentingan atau ini diberlakukan untuk 2029 kan gak ada masalah ya kan karena usia itu relatif misalnya dulu 2035 2004 dinaikkan jadi 40 ya kan itu kan sebenarnya bagi generasi muda 60% pemilih malah bagus ini cuma timingnya kalau diberlakukan 2029 seneng itu anak-anak muda kan gitu nah jadi memang ini campur aduk antara case dengan aturan main sampai pada bagian ini setelah putusan ini apa rekomendasi abang itu tidak ada soal memperbaiki sistem dan mekanisme pengambilan keputusan ya termasuk termasuk juga peraturan mahkamah konstitusi kita sarankan diperbaiki pertama tidak usah ada banding kalau pun mau ada banding jangan diatur sendiri tapi diatur di undang-undang gitu loh yang kedua sanksinya ini kan terlalu jomplang cuma tiga macem ya kan teguran lisan teguran tertulis pemberhentian tidak hormat sebagai anggota kan terlalu jomplang ya terpaksa kita berichtihad ya kan nah makanya Pak Bintan gak setuju dia kita ini cuma tiga macem sanksi itu nah dia terlak memahami itu kan nah saya ini kan gak bisa begitu kita ini harus memahami hukum itu moral reading of the law jangan nah jadi saya bilang ini ini tidak menyelesaikan masalah kalau ini nanti dia banding nah saya mau masuk pada bagian itu alurnya seperti itulah diskusi kita bahwa banyak orang yang menyayangkan putusan MK dalam hal ini Pak Prof sendiri karena ternyata pikiran ini dilahui dari Pak Prof bahwa dia hanya dipecat dari Ketua Makama Konstitusi tetapi dia masih hakim dengan seluruh kata yang mulia segala macam itu dia masih hakim Makama Konstitusi Prof Mahfud beberapa hari yang lalu disini mengatakan sebenarnya ini pintarnya kecerdasannya Prof Gemli disini sebab ya kami bertiga kita berdiskusi ya dia katakan bahwa kalau dipecat maka itu bisa banding seperti yang abang barusan katakan tadi tapi pada beberapa orang juga mengatakan sebenarnya kalau hakim tiga orang hakim MK-MK ini melihat problem kita berbangsa jangan tanggung seperti itu pecat karena dia telah merusak merwah MK soal kemudian apakah dia akan melakukan banding monggo saja tapi pada saat yang bersamaan itu akan membuat dia semakin terperosok karena kenapa sudah tidak ada kehormatan dan kepercayaan publik lagi itu pikiran orang bang kenapa abang tidak mengambil sikap itu ya itu kelompok yang mengusulkan pemberhentian dari anggota itu ada banyak ragam oke ada kelompok pendukung Anwar Usman serius jadi sampai sekarang ini masih ada tujuh yang mau mengajukan lagi ada yang melaporkan saya kepada majelis kehormatan yang saya juga ketuanya oke ya gara-gara putusan itu mereka minta harus ini nih diberhentikan dari anggota nah cowok kan kebayang maksud dia supaya ada mekanisme banding oke itu satu kelompok kelompok yang kedua yaitu melampiaskan kemarahan itu tadi pokoknya dia harus nah begini kita membuat putusan itu harus berguna bukan hanya untuk keadilan kepastian tapi juga solusi kebergunaan jadi mempertimbangkan dari semua segi wah ini hanya dia buat statement bahwa dia menolak paling tidak memperlambat kalau misalnya dibutuhkan satu minggu untuk dia ngelawan sebelum jatuh tempo dia kan pasti ketua oke nah gitu loh jadi selama dia ketua itu pasti ada yang membujuk dia mau bikin karena yang eksplisit di dalam peraturan MK itu kalau dia berhentikan tidak hormat jadi dari anggota dia berah untuk banding gitu nah jadi kalau dia bikin majelis baru ya sama aja jeruk makan jeruk nah gitu loh nah jadi sementara di depan mata ini proses 90 hari lagi kita harus mendidik bangsa ini untuk membuat putusan yang solutif nah gitu yaudah kita putuskan begini gitu kira-kira tapi kan solusi juga bang kalau misalnya belum tentu solusi kita ambil resiko itu bahwa ini orang ini telah merusak banyak sekali perasaan orang tatanan berundang-undang saya mempromosikan peradilan etik bahkan ini jadi momentum untuk kita bikin mahkamah etika nasional mahkamah etika etika nasional oke begini peradilan hukum itu dengan peradilan etik beda beda oke kalau hukum itu menghukum retributif membalaskan kesalahan kalau etika tidak dia bukan membalas kesalahan tapi dia restoratif mengembalikan kepercayaan dan prosesnya itu bertingkat itu sebabnya kalau peradilan hukum itu hukuman mati langsung gitu atau masuk penjara oke gitu kan sebagai pembalasan kalau etika enggak teguran tertulis teguran lisan maksudnya untuk pendidikan kalau sudah tidak bisa dididik ya sudah pecat pecat itu bukan untuk membalas kesalahan tapi suruh kerja tempat lain untuk mengembalikan kepercayaan publik pada lembaga nah jadi tidak bisa kita hanya menyalurkan kemarahan publik publik yang marah itu tadi saya bilang harus ambil wudu gitu loh enggak bisa kita jadikan referensi untuk membuat keputusan nah kita harus membuat keputusan dengan segala kemanfaatan keadilan dan kepastian itulah tiga tujuan hukum nah banyak orang yang tidak nyadar itu dikira cuma keadilan dan kepastian no tidak ada satu lagi solusi dari permasalahan gitu loh nah jadi saya rasa waktu kita buat putusan itu tanpa sadar para pelapor itu tepuk tangan eh enggak boleh tepuk tangan jadi tanpa sadar mereka terima itu putusan bahwa di luar masih ada itu enggak apa-apa ya kan tidak ada putusan yang langsung Alhamdulillah semua ada aja biasa itu tenang aja apalagi yang terganggu rencana-rencananya banyak banyak ya banyak nah itu tadi saya bilang tadi pagi kami rapat masih ada tujuh lagi eh sembilan oh ini belum bubar MK-MK nya bang eh seminggu lagi seminggu lagi seminggu lagi ya kita sisa-sisa termasuk kita mau usul perubahan-perubahan peraturan mahkamah konstitusi tentang MK-MK sebelum yang permanen dibentuk perubahannya lewat mana? ya melalui MK jadi mereka sudah minta kita mengasih masukan tidak perlu ke DBR lagi enggak cukup peraturan MK dan memang di aturan undang-undang itu peraturan MK tentang mahkamah kehormatan itu malah eksplisit disebut itu harus ditetapkan dengan persetujuan MK-MK gitu loh tapi sebenarnya gini bang saya tidak ngerti bagaimana rencana revisi undang-undang MK itu tapi kalau formula yang dipakai masih seperti sekarang dimana perwakilan partai politik atau kesepakatan-kesepakatan politik masih menjadi patokan utama dalam itu maka menurut saya enggak ada gunanya itu ya mengalami politisasi iya pada bagian ini kita harus bikin satu episode khusus karena tentu saja saya paham saya pernah di sana dan terlibat di dalamnya ya ini mungkin juga dosa saya sih bang salah satu kita bikin pengakuan dosa saja nah itu sejak awal saya sudah bilang banyak orang salah paham dan terbukti sampai sekarang ya tiga hakim diajukan oleh DPR tiga hakim diajukan oleh Mahkamah Agung tiga hakim diajukan oleh Mahkamah oleh Presiden nah pengertian diajukan itu ada tiga seleksi dipilih diajukan jadi tiga lembaga ini harus ngatur itu kewenangan mereka untuk menyeleksi memilih dan mengajukan kepada Presiden jadi mereka ini bukan orangnya DPR bukan orangnya Mahkamah Agung bukan orangnya Presiden ini cuma memilih saja jadi bukan dipilih dari tapi dipilih oleh selalu sejak 2003 saya tekankan itu tapi kan ternyata tidak seperti itu kan itu dia ini kan soal kesalahpahaman termasuk komisi tiga DPR merasa ini kok orang kita kok membatalkan undang-undang tidak ada di seluruh dunia akan dicabutlah satu Haji Mahkamah Konstitusi itu itu saya marah waktu itu saya bilang sama Pak Mahmud yuk tolong yakinkan Presiden ya dia dia gak bisa meyakinkan karena Presiden maupun DPR itu sudah kompak untuk memberhentikan Aswanto itu dia jadi makanya tadi saya saya pada bagian ini saya harus mengangkatnya jadi sebuah catatan khusus bahwa apapun revisi undang-undang MK nantinya itu kalau masih begini modelnya menurut saya itu hanya redaksional saja yang berubah tetapi perilaku kita di dalam mengelola negara khususnya dalam hal apa namanya itu pengelolaan makamah konstitusi seperti ini tidak akan ada perbaikan makanya begini ya saya itu berharap sekali negara dan bangsa ini harus ditata ulang seperti apa ini kan sudah 25 tahun kita reformasi kan banyak yang perlu dievaluasi nah menuju 20 tahun menjelang Indonesia mas jadi banyak sekali yang perlu dievaluasi dan kita benahi termasuk misalnya keberadaan DPD keberadaan KY gitu kan yang tadi misalnya soal budaya piodal itu ini kan harus dirancang ya kan karena sering saya bilang di buku saya dan juga ceramah saya dimana-mana kita ini republik tapi kelakuannya kerajaan negara lain kayak Inggris dia kerajaan tapi kelakuannya sudah republik Australia juga begitu nah jadi yang begini-begini perlu ada desain jangka panjang nah jadi saya berharap nanti kalau ada presiden yang terpilih mudah-mudahan dia punya jangkauan berpikirnya itu panjang gitu jadi jangan jangan pendek pendek hanya mengambil itu politisi biasa dari tiga calon yang ada sekarang ini menurut abang ada yang bisa menerjemahkan apa keinginannya Prof Jimdi tadi belum tahu belum tahu ya kalau lihat secara pribadi ya bagus semua tiga-tiganya itu cuma ya bagaimana ini ya kan karena itu pasti bukan sesuatu yang sederhana abang salah satunya adalah mau gak partai politik jangankan menghilangkan mengurangi sedikit kewenangannya saja mau gak mereka begini kalau dari presiden partai koalisi itu diajak bicara makanya harapan saya komposisi koalisi tiga partai ini tiga koalisi ini jangan hanya bicara bagi kursi oke tapi bagi ide itu dia ide untuk ke depannya bagaimana nah gitu loh kalau bicara dinasti lah kan semua kena semuanya politik dinasti semua gak ada partai yang gak dinasti gak usah sebut satu-satu nah ini kan harus di desain ya kan kita gak usah nyalain-nyalain semuanya ini kan harus di desain gitu loh ya kan jadi jangan nyalain Jokowi anaknya gitu ini kan dalam tanda peti ya ibaratnya dia itu cuma jadi korban ada dari sistem yang ada sistem budaya budaya peodal ini makanya belum tentu dia yang inisiatif tapi yang dibawah ini mendorong-dorong spoiling spoiling nah ini bahaya untuk kemajuan peradaban bangsa dalam jangka panjang itu budaya peodal ini gitu loh bang anda ini sebenarnya jangan cepat-cepat pensiun saya saya doakan jadi menteri apa nantilah bang terakhir bang ada banyak orang yang memuji keputusan bersama dengan Pak Bintan dengan Pak Wahidudin tapi beberapa orang yang merasa diri memahami situasi yang ada juga mengatakan gak kaget dengan keputusan abang yang tampaknya bagi mereka itu memberikan semacam karpet yang agak merah bata dikit kepada pasangan Pak Prabowo dan Alam ini lagi beran gitu karena kata mereka abang itu adalah bagian dari tim Pak Prabowo menurut saya ini sebenarnya tudingan yang serius tapi kan di hadapan Prof Jimble itu kita bisa merasakan sesuatu yang biasa-biasa saja jawabannya seperti apa bang? kita profesional aja mana yang benar kita bilang benar yang salah-salah kalau ada yang menganggap begitu apa betul lihat aja kan itu harus resmi di KPU kan ada daftar namanya kalau saya deket dengan Prabowo ya deket saya sudah lama dengan Ganjar ya deket dia bantu kita banyak di apa namanya saya kan pembina Al-Azhar banyak dan apalagi apa namanya Anis Anis Muaymin ya udah lama jadi kan junior saya udah lama ini berdua bahkan di IJMI waktu kami meresmikan IJMI di Jogja tahun 91 Anis itu jadi announcer jadi dia deket sama saya keluarga itu deket sama saya nah jadi gak ada masalah semua orang ini sekarang sudah punya dijidatnya itu mau milih siapa itu ya kan tapi kalau kita bicara ya membuat keputusan kita harus mulai dengan akal sehat jadi karena sudah melibatkan anaknya abang juga siapa sih namanya oh dulu tapi kan gak terpilih enggak baju lagi enggak oh oke oke nah ini yang penting juga nih orang pikir sekarang enggak enggak dulu oke nah yang kayak gitu-gitu tuh jadi setidaknya gini koknya ada aja digoreng gak apa-apa biasa itu tapi kalau membuat keputusan silahkan dibantah mana yang lebih baik ya kan apa mau begini begini yang bener kita bilang bener terbukti melangkar ya kita bilang melangkar itu aja dia mencoba melawan tampaknya iya dia merasa tidak ada benturan kepentingan itu yang di statement dia di media kan oke nah tapi akhirnya alhamdulillah mereka bersembilan itu akhirnya melaksanakan putusan MK-MK termasuk rekomendasi dalam 2x24 jam sudah harus ada pemilihan mereka laksanakan oke termasuk juga catatan yang tidak bisa diabaikan nanti kalau di perkara pemilu presiden mereka dia tidak boleh ikut dia tidak boleh ikut itu eksplisit sudah disebut sehingga tidak perlu ada yang khawatir dia akan melibatkan diri dalam dan dia kan anggota biasa tapi kalau perkaranya tidak berkaitan dengan itu masih boleh masih boleh satu pilpres dia boleh yang kedua pilkada juga sengketa pilek dan pilkada yang melibatkan PSI yang ketua umumnya ponaan dia kita tidak sebut PSI nya tapi itu maksudnya itu jadi eksplisit itu jadi masyarakat yang khawatir bahwa dia jadi anggota itu nanti berpengaruh enggak insyaallah enggak dan ketua sekarang ini saya rasa komposisi yang terbaik dari mereka itu bisa rekonsiliasi ke dalam kalau dari segi ide Pak Soartoyo itu banyak sama dengan Profesor Saldi tapi kalau dari segi nge-geng kalau milih ketua sesama Mahkamah Agung dia tapi dia bisa nengahi insyaallah komitmen mereka berdua saya sudah ketemu insyaallah mereka mau mengembalikan kepercayaan walaupun pelan-pelan karena tidak serta-merta saya bilang oke bagus saya enggak bisa saya ini ya kan saya repot kita mulai membentuk MK itu modal cuma tiga kertas kertas undang-undang dasar kertas undang-undang MK kertas kepres selebihnya enggak ada duit enggak ada anggaran saya tanya itu bulan Agustus enggak ada anggaran disiapkan kantor jauh jadi saya bilang kalian bisa hati-hati nih ini masa depan apa Indonesia tergantung bagaimana kesepakatan tertinggi kita dijaga itu namanya Pancasila dan undang-undang dasar nah ini bukan hanya pengawal undang-undang dasar mengawal Pancasila juga maka namanya Mahkamah Konstitusi bukan Mahkamah undang-undang dasar apalagi Mahkamah Keluarga insyaallah mudah-mudahan dan kita enggak usah pekewuh gitu ya saya kan tidak apa dianggap orang waduh nanti tersinggung kita lurus-lurus saja ya akal sehat harus mengalahkan ya akal bulus dan akal tulus akal bulus dan akal pulus akal pulus Prof terima kasih kita mendapatkan penjelasan yang lebih rigid lebih rinci dari apa yang luar biasa itu kasus itu sudah kurang lebih hampir satu bulan ya kita membicarakan oke sekali lagi Prof terima kasih atas tausianya pemirsa itu diskusi saya dengan Prof Jim Diasidi ketua Majelis Kehormatan MK penyangkut dengan putusannya tentu saja kita harus membicarakannya sebab memang dibicarakan di ruang publik tapi seperti diskusi yang biasa disini ini enggak ada apa tarik urat leher disini kita membicarakan jalan keluar ya kadang-kadang pahit yang kita rasakan tapi itulah sebagai sebuah kesepakatan baik tertulis maupun tidak tertulis sekali lagi kita bercakap-cakap terima kasih telah menyaksikan acara ini terima kasih telah menonton